Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rayhani Samulani Saya mahasiswi Universitas Islam Riau Fakultas Psikologi Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ingatan Ingatan adalah hubungan pengalaman dengan masa lampau Dengan adanya kemampuan untuk mengingat Manusia mampu menyimpan dan menimbulkan kembali apa yang telah dialaminya Walaupun begitu, tidak semua yang pernah dialami oleh manusia akan dapat ditimbulkan kembali Dengan kata lain, kadang-kadang terdapat hal-hal yang tidak dapat diingatnya kembali Dalam proses singatan, ada tiga tahapan Yang pertama, memasukkan Yang kedua, menyimpan Yang ketiga, menimbulkan kembali Yang pertama, memasukkan Pemasukan merupakan suatu proses mengubah sifat suatu informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori organisme Proses ini sangat mempengaruhi lamanya suatu informasi disimpan dalam memori Yang kedua, menyimpan Sesuatu yang telah dipelajari biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak Yang ketiga, menimbulkan Menimbulkan kembali proses menimbulkan kembali hal-hal yang disimpan dalam ingatan Dan selanjutnya, jenis-jenis ingatan Jenis-jenis ingatan dibagi menjadi tiga Yaitu, pertama, ingatan sensori Kedua, ingatan jaga pendek Tiga, ingatan jangka panjang Pertama, ingatan sensori Ingatan sensori Proses penyimpanan ingatan melalui jalur-jalur saraf sensori yang berlangsung dalam waktu yang pendek Yang kedua, ingatan jangka pendek Suatu proses penyimpanan ingatan sementara Yang ketiga, ingatan jangka panjang Suatu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen Ingatan jangka panjang dibagi juga menjadi tiga Yaitu, ingatan jangka panjang dibagi menjadi tiga Yaitu, pertama, ingatan prosedura Ingatan akan individu, keterampilan, dan operasi yang telah dipelajari Misalnya, individu mengetahui cara untuk bersepeda Walaupun ia telah lama tidak bersepeda Yang kedua, ingatan sematik Ingatan yang berisi pengetahuan umum mengenai makna suatu hal Misalnya, individu mengetahui makna kata terbang Yang ketiga, intan episodik Ingatan akan kejadian maupun pengalaman yang spesifik Mengetahui kapan dan di mana kejadian maupun pengalaman yang telah terjadi Misalnya, individu mengetahui kapan dan di mana ia melangsung pernikahan Walaupun kejadian yang telah lalu Akhir, proses membentuk ingatan dibentuk Pertama, kita berpikir, bergerak, dan mengalami Kedua, semua pengalaman itu disimpan di otak Ketiga, memasukkan-masukan itu diulurkan oleh struktur dan proses otak Nilai, arti, dan kegunaannya Keempat, berbagai saraf diaktifkan Kelima, saraf yang satu menyampaikan informasi saraf yang lain Melalui reaksi elektrik dan kimiawi Keenam, hubungan-hubungan itu diperkuat dengan pengulangan Pengistirahatan dan emosi Ingatan yang kuat telah dibentuk Sekian video saya Lebih dan kurang, saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih